Informasi terkini terkait dengan pendaki hilang di Gunung Rinjani, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Selamat malam Fitri, ini sampai saat ini bagaimana proses pencarian satu pendaki asal Jakarta yang masih hilang, lalu bagaimana dengan kendala yang didapati di sana? Ya Sir dan juga Saudara, sampai minggu tadi sore, petugas dari Badan Sar Mataram dan juga TNGR serta Polsek dari Kembalun melakukan pencarian terhadap Kaifar Rafi Mubarok ini. Dan sampai hari ini belum ditemukan keberadaan dari Rafi dan aparat polisian serta juga Badan Sar serta juga TNGR dari Kembalun menghentikan sementara pencarian terhadap Rafi dan akan dilanjutkan besok pada hari Senin. Dan hari Senin ini, Ya Sir merupakan hari terakhir dari pencarian terhadap korban yang hilang dan jatuh terpleset di Gunung Rinjani ini karena melakukan pendakian. Dikabarkan juga bahwa Rafi berserta 12 orang temannya yang mereka adalah anak-anak pondok pesantren dari salah satu pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur, itu melakukan pendakian pada 28 September lalu. Dan pada hari Minggu 29 September mereka yaitu Rafi dan juga salah seorang kawannya yaitu Afifah Reja itu terpisah dengan rombongannya. Mereka terpisah ketika selesai melakukan pendakian di Puncak Rinjani dan keduanya diduga mengalami salah jalur dan juga akhirnya mengalami insiden dan terpleset di salah satu jurang yang ada di Pelawangan Sembalun ini. Ya Sir dan juga Saudara dapat saya kabarkan kepada Anda bahwa sampai hari ini dan juga besok merupakan pencarian terakhir akan tetap diupayakan oleh petugas pencari untuk melakukan pencarian terhadap Rafi ini. Dan pada esok hari ini hari Senin akan diupayakan pencarian secara maksimal di mana akan menggunakan drone dan juga akan petugas badan sar juga akan turun ke titik-titik jurang yang diduga sebagai tempat jatuhnya Rafi ini. Agar pencarian akan semaksimal mungkin untuk menemukan Rafi di Puncak Rinjani ini. Dan juga Ya Sir dapat saya laporkan kepada Anda pada proses pencarian Rafi terjadi juga insiden yang dialami oleh warga negara asing dari Rusia yang bernama Vladimir yang melakukan pendakian secara ilegal. Dan ketika ia menghindari petugas kemudian di pos 2, WNA asal Rusia ini mengalami insiden terjatuh di pos 2 tersebut dan juga akhirnya bisa diselamatkan oleh aparat kepolisian, badan Sar Mataram dan juga TNGR. Dan akhirnya pada saat ini WNA Rusia tersebut tengah menjalani perawatan karena mengalami patah tulang dan juga patah tulang ekor serta beberapa keretakan yang ada di bagian kepalanya. Ya Sir dan juga saudara semua pihak berharap agar Rafi bisa ditemukan besok pada pencarian terakhir. Dan aparat polisian, TNGR dan juga badan Sar berharap pada para pendaki untuk selalu waspada dan hati-hati. Dan mereka juga diharapkan untuk selalu mengabarkan pada petugas atau melakukan booking tiket sebelum naik ke Gunung Rinjani. Dan diharapkan mereka juga untuk mengantomi nomor-nomor penting dari petugas yang ada di pintu-pintu masuk Rinjani. Agar ketika terjadi sesuatu mereka bisa dengan cepat menghubungi petugas. Karena mengingat di kawasan Gunung Rinjani ini Rafi Yesir bahwa di pelawangan terdapat sinyal yang cukup baik. Sehingga nanti para pendaki bisa menghubungi petugas ketika mereka mengalami insiden. Yesir, kembali ke Anda. Kita berharap ini besok pencarian dapat membuahkan hasil. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati atas informasinya.